Kitab Yeremia, Pasal 30 Janji Pengharapan Inilah perkataan Tuhan yang sampai kepada Yeremia. Tuhan Allah orang Israel mengatakan, Yeremia, tuliskan dalam sebuah buku segala perkataan yang telah kusampaikan kepadamu. Lakukan itu sebab waktunya akan tiba. Demikian firman Tuhan. Apabila aku membawa umatku Israel dan Yehuda kembali dari pembuangan, aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangnya supaya mereka memilikinya lagi. Demikianlah firman Tuhan. Inilah pesan Tuhan tentang Israel dan Yehuda. Demikian firman Tuhan. Kami mendengar orang menangis ketakutan. Ada ketakutan, bukan damai sejahtera. Tanyakan hal ini dan pertimbangkanlah. Dapatkah laki-laki melahirkan anak? Tentu tidak. Jadi, mengapa aku melihat setiap laki-laki perkasa meletakkan tangannya di perutnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapa wajah setiap orang menjadi pucat seperti orang mati? Inilah yang sangat penting bagi Yaakub. Inilah saat yang sangat susah. Tidak ada saat yang lain seperti ini. Tetapi Yaakub akan selamat. Pada waktu itu, demikian pesan Tuhan yang maha kuasa. Aku akan mematahkan kuk dari tengku orang Israel dan Yehuda. Dan aku memutuskan tali-tali pengikatmu. Tidak akan pernah ada lagi orang-orang asing yang memaksa umatku menjadi hamba. Orang Israel dan Yehuda tidak akan melayani negeri-negeri asing. Tidak. Mereka melayani Tuhan Allahnya. Dan aku menyuruh Daud menjadi rajanya. Dan mereka melayaninya. Jadi, jangan takut hai hambaku Yaakub. Demikianlah firman Tuhan. Jangan gentar hai Israel. Aku akan menyelamatkan kamu dari tempat jauh. Kamu orang buangan di negeri yang jauh. Tetapi aku menyelamatkan keturunanmu. Aku membawa mereka kembali dari negeri itu. Yaakub akan aman lagi. Orang tidak mengganggunya. Tidak ada musuh yang menakutkan umatku. Hai orang Israel dan Yehuda. Aku beserta kamu. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan menyelamatkan kamu. Aku mengutus kamu kepada bangsa-bangsa. Dan aku membinasakan mereka semua. Benar. Aku membinasakan bangsa-bangsa. Tetapi aku tidak membinasakanmu. Kamu harus binasa atas perbuatanmu yang jahat. Tetapi aku mengajar kamu mengenal keadilan. Tuhan berkata. Kamu orang Israel dan Yehuda mempunyai luka yang tidak dapat disembuhkan. Kamu mempunyai luka yang tidak dapat diobati. Tidak ada orang yang memperhatikan bisulmu. Jadi, kamu tidak akan sembuh. Kamu telah berteman dengan banyak bangsa. Tetapi mereka tidak peduli terhadapmu. Teman-temanmu telah melupakanmu. Aku menyiksa kamu seperti musuh. Aku menghukummu sangat kejam. Aku melakukannya karena besar kejahatanmu. Aku melakukannya karena banyak dosamu. Hai Israel dan Yehuda. Mengapa kamu masih menjerit karena lukamu? Tidak ada kesembuhan untuk itu. Aku, Tuhan, telah melakukannya terhadapmu karena kesalahanmu yang besar. Aku melakukannya karena dosamu yang banyak. Bangsa-bangsa telah membinasakanmu. Tetapi sekarang mereka binasa. Israel dan Yehuda, musuhmu akan menjadi buangan. Mereka telah mencuri barang dari kamu. Tetapi orang lain mencuri dari mereka. Mereka merampas barang dari kamu dalam perang. Tetapi orang lain merampas barang dari mereka dalam perang. Aku akan memulihkan kesehatanmu dan menyembuhkan lukamu. Demikianlah pesan Tuhan. Sebab orang lain berkata, kamu adalah orang buangan. Mereka berkata, tidak ada yang peduli terhadap Sion. Tuhan berkata, keluarga Yaakub dipembuangan sekarang. Tetapi mereka akan kembali. Dan aku mengasihi keluarga Yaakub. Kota itu sekarang hanya sebuah bukit kosong. Yang ditutupi oleh runtuhan bangunan. Tetapi kota itu dibangun kembali di atas bukitnya. Dan istana raja didirikan kembali di tempatnya semula. Umat di tempat itu akan menyanyikan lagu pujian. Dan disana terdengar suara yang tertawa. Aku memberikan banyak anak kepada mereka. Israel dan Yehuda tidak akan berkurang. Aku membuat mereka terhormat. Dan tidak ada orang yang menghinanya. Keluarga Yaakub akan seperti keluarga Israel dahulu. Aku membuat Israel dan Yehuda kuat. Aku menghukum semua orang yang membuat hidup mereka susah. Tuhan berkata. Orang yang menjadi pemimpinnya tampil dari kalangan mereka sendiri. Pemimpin itu muncul dari umatku sendiri. Umat dapat datang mendekat kepadaku hanya kalau ku minta. Jadi aku akan meminta kepada pemimpin itu supaya mendekat. Dan dia akan dekat kepadaku. Kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Tuhan sangat marah. Ia menghukum orang. Hukuman itu datang seperti angin. Hukuman itu datang seperti badai kepada orang-orang jahat. Tuhan akan marah sampai ia selesai menghukum orang. Ia marah sampai ia menyelesaikan hukuman yang telah direncanakannya. Ketika hari itu datang, kamu orang Yehuda akan mengerti.